Pulang lebih awal, siang suruh lari. Kalau pas latihannya beban, ya itu. Dituruh kasih ban, diikuti dari belakang. Capek, berhenti, bunjangin, buat diajak pulang. Sore ikut latihan lagi, khusus teknik. Malam juga ada latihan, nanti untuk jurus kerasnya gitu. Tapi selesai latihan, tidur. Pulang sekolah, tidur. Dia sering bermimpi. Habis itu sekarang dia waktunya mewujudkan mimpi-mimpinya gitu. Jangan sampai punya niat untuk dapet sesuatu dari silat. Tapi apa yang bisa kita berikan di, bencak silat. Gitu. Sulat tasbih aja lah. Oh, sulat tasbih. Sulat tasbih sama doa saat itu tadi. Setiap malam, setiap doa malam, kita baca terus. Banget pun telat. Gak silat malam berarti, bisa berunduh gitu. Kerasa lah bedanya pada saat fighting. Kalau keimani kita lagi turut. Kadang deg-degan nih, oh gitu. Kecemasannya tambah. Sekarang nih, kerinduannya kita bawa balik nih. Ini ada Mas Aziz kita bawa ke sini. Tepuk tangan dong buat Mas Aziz dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin buat liners yang terlewatan. Sebelumnya Mas Pakemini gak tau. Kalau Mas Aziz tuh ada di Jakarta. Kita kata lebih juta. Jadi Mas Aziz ini mungkin yang baru nyaksiin. Memang pelatih yang ngajarin dari waktu di... Di Kelaten, bener ya? Ya, di Kelaten. Tapi sekarang Mas Aziz ini domisili di... Di Wanagiri. Profesi sebagai guru ya? Iya, guru olahraga. Ajar apa Mas Aziz? Ularaga. Iya, guru olahraga sambil kalau sore nambah istra persinas. Nambah istra silat lah, istra silat di sana. Oh, ini Mas Aziz juga bareng di Padipokan juga di sini? Enggak, saya di Kelaten. Terus saya tanya kan kemarin pas pulang. Pake, saya ngomel dikit boleh ya? Oke. Oh, pake ini juga ya? Udah pake. Udah pake, boleh. Jadi kemarin kan, kemarin tuh sempet saya WA kan. Udah pulang belum gitu. Biasanya kan kalau pulang itu pasti, udah pasti. Sehari atau dua hari langsung ke rumah, langsung ke rumah, langsung datang ke rumah. Kalau nggak sendiri ya rombongan sama temen-temennya, diajak semua. Satu angkatannya dia, berangkat ke... Ngerepotin lah pokoknya intinya. Abisin semua lah, suka bersih-bersih dia. Bersihgi toples yang ada duk. Eh, aku datang ke rumah sendiri. Sampean yang anggap rumah sendiri. Mereka nyengkirah. Bianak nih. Oh, tapi emang rumah sama Pak Abdullah itu sama Bapak emang jadi tempatnya kumpul-kumpul? Iya, udah rumah itu nggak ada privat-privatnya tuh. Mulai-lalu sih rumah itu kalau bisa tahu. Ini biar orang-orang juga... Kita kan rindu dengan suasana di daerah lah gitu. Kalau anak-anak itu nggak nyebutnya rumahnya Pak Abdul. Tapi itu PPLPD kalau nyebutnya. Apa tuh? Pusat Pendidikan Latihan Pak Abdul. Iya, betul. Di situ datang. Biasanya anak-anak itu kalau datang, begitu datang. Naruh tas. Terus anak-anak langsung naik. Nanti dua. Di musola. Samping musola dekat satu kamar. Udah, buat kerombongan tuh. Iya, sebilan orang, sepuluh orang, sebilan orang. Kayak dipondok. Tapi yang paling sering di sini. Ini nih yang paling sering tuh. Nampai langsung tidur. Kalau nggak dibangunin, nggak ikut latihan ya. Keluarga sama Bapak, kenapa memang breeding para fighter nih? Apa memang keluarga pesilat dari dulu-dulu nggak Pak Kimber? Emang Bapak itu dulunya orang tua dari Bapak. Itu dari background tentara. Tentara Bapak. Tentara perjuangan. Berada perjuangan. Terus anaknya dua juga dididik untuk jadi pesilat semua. Adik saya yang cowok juga jadi pesilat. Dulu juga juara ke jurnas di Bandung dulu. Di Bandung juara ke jurnas. Saya juga terus setelah saya mulai berhenti buat di atlet. Dulu kan sempat cedera lutut. Terus yaudah diminta Bapak untuk bantu di kepelatihan gitu. Apa tapi yang maksudnya sampai ibaratnya sama pencak silat itu bisa cintai? Mungkin karena Bapak ya. Karena Bapak dulu memang dari penjiwaannya itu memang dari silat. Bapak kan juga gelombang satu sabuk merah. Apa filosofi dari silat yang biasa terbawa sama para atlet silat ini? Kayak Mas Aziz sama Mas Pati. Kalau Bapak itu yang ditanamkan pertama itu. Jangan sampai punya niat untuk dapat sesuatu dari silat. Tapi apa yang bisa kita berikan di pencak silat. Terus Bapak juga memberi pedoman. Utamakan ibadah dulu. Kalau ibadahnya bagus, ibadahnya lancar, Allah yang akan nolong. Itu yang pasti. Ini Mas Takim salah satu yang paling jauh untuk soal prestasi ini? Atau sebelumnya udah banyak? Sebelumnya udah ada. Tapi kebanyakan setelah juara nasional ada yang mengutuskan untuk jadi angkatan polisi. Sudah banyak lah, tiga kalau nggak salah. Salah satu yang berprestasi ini bisa dipilih Mas Takim. Diteruskan, pokoknya Bapak yang tahu, teruskan. Saya sendiri masih bertahan. Oh gitu ya masih bertahan ya? Iya lah. Dengan bayaran toples-toples kue. Lupa betul ya tadi. Dituker tiap lebaran, Pak. Satu kerdus, dua kerdus. Dituker. Datang-datang bawa-bawa limas. Lumayan ya. Lumayan ya. Iya, lumayan. Latihan kayak apa? Seberat apa latihan? Ini kan ibaratnya nih, kalau di film-film kayak Creed, kayak film Rocky. Ini kayak di film sebenarnya kan? Gimana mencetak seorang atlet menjadi seorang juara internasional ibaratnya gitu. Kayak apa kondisi latihan di rumah? Kalau latihan di rumah itu, pokoknya Bapak jadi satu tahun di sekolahan kan. Di sekolahan, jadi juga jadi TU. Jadi pulangnya jam dua, jam tiga gitu. Pulang, kalau pulang, pulang lebih awal, siang suruh lari. Udah lari, udah silap pakai sepatu, udah selama berangkat lari. Kalau pas latihannya beban, kalau pas latihannya beban, ya itu. Dicuruk kasih ban, kasih ban, diikuti dari belakang, nyampe mana. Capek, berhenti, bonjangin, buat diajak pulang. Terus sore ikut latihan lagi, khusus teknik. Malam juga ada latihan, nanti untuk jurus kerasnya gitu. Jurus-jurus gitu lah. Waktu Takim pertama kali masuk di tempatnya Padulo ini, kemampuan sampai akhirnya bisa lepas itu jauh gak setelah berlatih di sini? Jauh mas. Dari pertama kali dulu belum bisa apa-apa kan. Terus dipegang sama beliau berdua. Tapi udah ada basic dong, pas masuk udah ada basic ya? Basicnya ya, pukul nendang itu aja. Oh baru basic bener-bener, basic aja? Basic, basic bener. Gak ada ilmu, gak ada teknik, gak ada apa. Iya, dia cuman kan dulu ada latihan di masing-masing cabang gitu kan. Iya. Masing cabang. Terus ya diranting gitu, terus berangkat ke latihan kota itu. Latihan sekabupaten, sekabupaten. Yaudah, disitu nemuin ini. Tapi dulu ya buat POPDA ya? Nah buat POPDA dulu. Dia masuk POPDA pun itu, ganti orang. Jadi dia orang yang ngikut, yang dapet tiket POPDA itu, dia udah kelas 3. Udah kelas 3 SMP otomatis gak bisa. Akhirnya ini yang main. Lu kok udah lalas juara 1 dia. Sampai Jakarta Tengah? Sampai Jakarta Tengah juara 1, gila. Kayaknya gak, gak nyangkan alas sih. Gak nyangkan. Padahal, saya lihat POPDA itu gak masuk, kenapa gak lolos? Iya, emang karena umurnya masih di bawah. Umurnya masih di kelas 1, baru senior saya gitu. Iya, atas itu dia. Dari pada gak ada orang gak dinaik. Iya, ini. Naikin berat badan, berapa kilo itu tuh. Naikin berat badan, sekarang merah nurunin, mas. Ya, sekarang merah nurunin. Setiap dia suruh makan, gak mau ya. Tapi ya, kadang nekat juga sih. Disiplin tapi nih, Takim nih. Disiplin sih. Apa yang bikin dia, menurut Mas Asi mungkin udah lihat kan nih? Ada beberapa orang yang pada saat kita sukses gak kaget lah. Karena udah lihat kerjanya seperti apa gitu ya. Mas Asi selihat, Takim dari pertama kali dulu gabung sampai sekarang kayak apa ya? Mungkin dulu waktu dia SMP, SMA, waktu di rumah, sering di rumah dulu. Di PPAPD ya, di rumahnya Pak Adul dulu. Dia itu lebih sering, habis selesai latihan tidur. Pulang sekolah tidur. Dia sering bermimpi. Habis itu sekarang dia waktunya mewujudkan mimpi-mimpinya gitu. Misalnya gitu. Jangan gitu. Raivan, ada yang lagi tidur di masjid, jangan dibangunin? Iya. Tidur lagi. Paling dibangunin diingetin coklat, habis itu tidur lagi silapkan gitu. Dia lagi bermimpi itu, siapa tuh dapet emas ya kan? Iya. Murid bapak total dari PPAPD ya? PPAPD ini yang jadi atlet lah. Mungkin gak perlu banyak yang bener-bener berprofesial. Kalau yang jadi atlet, berprofesial sih udah banyak banget ya. Udah banyak banget. Kalau ini jadi, udah sekarang udah jadi polisi udah tinggal. Tinggal seolah kalau gak empat ya. Empat. Terus yang juara di Popnas, juara di Jawa Tengah itu udah rutin. Setiap tahun ada. Setelah ada ya? Tahun ini juga ada satu yang lolos tim di Popda Jawa Tengah, tapi belum dilaksanakan Popda Jawa Tengahnya. Pesan yang paling diingat dari bapak ya, soal ibadah itu ya? Iya, ibadah. Ada ini gak? Biasanya kalau orang ibadah kan punya doa-doa jagoan tuh. Iya. Eh selain doa asat ya gitu punya ya kali ya? Orang doa-doa jagoan apa yang dipunyai sama pegangan mas takim apa ya? Kalau mau tanding. Sebelum saya tanding cuma sulat asbah aja lah tuh. Oh sulat asbah. Sulat asbah sama doa asat itu aja sih. Setiap malam, setiap malam gak baca terus. Sejauh ini works tuh ya? Works banget. Saya pun juga ngalamin dulu ya. Kalamin juga? Jam dua itu udah ditelepon. Udah ditelepon di WA. Bangun-bangun, sulat-salat gitu. Apalagi kalau bapak yang nungguin. Udah dibangunin, secapek apapun dibangunin. Bangun-bangun, sulat. Bangun diangkat. Dibangun langsung. Wajib itu sulat-salat wajud itu. Wajib dulu. Sampai dulu pernah, mas. Mau pertandingan kan di WA semua atlet-atlet nyaset. Di WA jam dua kan. Kalau gak dibalas, latihan sore suruh push up. Kalau gak obatik. Obatik gak bangun. Hanya. Kenapa kah itu push upnya? Aku alhamdulillah sering lah, sering di WA dan sering apapun ya. Sering putam di awal. Bersama, sudah berhati. Jadi ketika latihan sore kan, banget pun telat. Gak selat malam berhati-hati. Pisa berunduh gitu. Jadi emang bener-bener ibadahnya selalu di nomor satu kan. Si Mas Takim ini yang paling sulit untuk ngajarin dia dulu apa? Masih inget gak waktu ngajarin? Karena dia tuh biasanya ini oke, ini oke. Begitu yang ini dia agak lama nih. Apa yang paling sulit? Dia tuh, gak tau ya, mungkin kalau di akademi dia mungkin kurang ya, kurang. Sorry lah ya, sorry. Tapi kalau, akhirnya betul semuanya lah. Dia tuh disuruh sekolah sama disuruh latihan. Dia berlatian. Dia berlatian, gak mau sekolah dia. Berarti maletika gitu lupakan lah ya. Lupakan lah. Tapi kalau dikasih teknik apapun, langsung nyantol. Gampang banget nyantol. Paling diulang satu, dua, tiga kali udah langsung bisa. Udah langsung lancar gitu. Emang dia dari basicnya, emang dia apa namanya, silat banget. Tapi keterbasannya dia, dia gak sedikit tertutup orangnya. Gak gampang terbuka, gak gampang cerita dan lain sebagainya. Tapi mentalnya sih jadi sih kalau jadi silat. Apalagi dia, dia tuh gak bisa dibikin nangis sama siapapun. Gak bisa. Yang ngeling bisa, orang tuanya. Dia kalau udah ke bapak atau ibu, udah pasti. Ya misteri guest kita beri. Kita tidak akan membuat seorang perai medali emas nangis di kamera kok. Oh gitu ya. Tapi tadi sempat ngebahas juga tuh, Mas Aziz, ini soal mental gitu. Salah yang paling penting, ya atlet pencak silat fighter mental kan. Hadapannya satu-lau satu. Main bola masih bersebelas lah. Lo ribut, temen-temen lo bisa bantuin. Bisa gerudukan. Kalau fighter gak bisa deh. Mental tuh gimana caranya menumbuhkan mental yang kuat buat seorang fighter? Kalau fighter itu biasanya mental tuh yang bentuk dari ilahi ya. Jadi kalau dia seracin ibadah, sholatnya lancar, ibadahnya lancar, tertib dan lain sebagainya. Insya Allah nanti dikuatkan imannya. Kalau untuk melatih mental untuk bertanding, itu lebih sering ke sparing. Latihan sparing. Jam terbang. Jam terbang. Nyari sparing dari sana, sini, sana, sini. Biar nanti kebentuk dia. Oh ketemu lawan dia kayak gini, aku harus berus bergagung ke begini. Kalau ketemu lawan dia kayak gini, aku harus kayak gini gitu. Nanti akan kebentuk mentalnya. Kalau tadi bicara soal ibadah, kalau lagi males, lagi gededer misalnya. Iya. Perberasa gak bedanya? Pada saat misalnya kita sholat malamnya lagi kurang. Atau mungkin lagi, ya namanya keimanan kita naik turut ya. Imanan kita naik turut. Kerasa gak bedanya pada saat fighting? Kalau keimanan kita lagi turut? Kadang deg-degan sih. Oh gitu? Kecemasannya tambah. Tambah tinggi? Oh oke. Lebih sering itu? Lebih sering yang tenang mas Amri. Lebih sering tenang alhamdulillah. Mas Adi juga gitu? Kan super aja di fighter. Iya, iya. Dulu gitu. Dulu sempet saya dulu, saya coba latihannya kenceng banget. Terus sampai sholatnya saya tinggal. Maksudnya saya nomor dua anak. Ya pokoknya. Gak telat. Telat lah latihan dulu. Fokus. Ngaji juga gitu. Terus. Ya akhirnya gak bisa dapet ya paling nomor satu. Paling ya masuk final, masuk semi. Udah kalah. Itu yang kelihatan sih disitu. Jadi real ya berarti ya? Rasanya tuh terjadi betul ya di mental kita ya? Emang apa ya? Itu kalau disilat itu banyak yang nyebut faktor X. Faktor X dalam diri. Jadi kalau dia ibadahnya tertib, sholatnya tertib. Seolah masuk ke langgang itu kayak apa ya? Gak ada beban gitu. Alhamdulillah. Iya. Gak ada beban itu kan? Kita gak yaudah kalau kalah yaudah. Masalahnya itu udah pualan-pualan banget gitu. Gak ada rasa takut sekalian lawan gitu. Tapi kalau ibadahnya kurang tertib apa-apa gitu. Kayak takut duluan gitu loh. Kayak apa ya? Degaknya lebih parah. Biasanya mau main kan? Ya gak tau gak punya salah sama lawannya kan? Kita suruh pukul-pukulan tendang-tendangan, banting-bantingan. Gak kenal apa-apa. Gak ada emosi. Kita suruh kontrol emosi. Kita suruh ngikutin peraturan yang ada. Ya kadang mentalnya tuh kerasa banget. Kalau kita secara ibadahnya kurang. Ya artinya gak cuman disilat doang. Ya buat kita juga kan. Karena kita kan bertanding di semua pertandingan nih. Pertandingan kehidupan, pertandingan kerjaan, pertandingan apa segala macem. Ya kecemasan itu sebenarnya ya bisa diatasi dengan dia. Wujudnya bedanya kalau pecah silat itu atau fighter ini ya real. Bentuknya adalah seorang fighter juga. Yang akan menghadapi kita dengan segala macem serangan-serangan dia gitu kan. Well ya itu ini sih. Kayak apa masa sih sebelum melatih, Kim? Mbak. Kayak ada yang paling lo ingat ya? Yang paling... Kalau yang mau si mau pelatih itu boleh bukul. Boleh sih mas jid. Yang paling semua atlet itu yang paling gitu. Ketika latihan fisik aja sih. Dari yang... Paling berat ya? Ya pasti fisiknya. An aerob daya tahan itunya. Kayak apa mas Aziz? Aneh gembleng fisik. Cuma suruh muter itu aja sih. Lapangan itu aja sih. Interval itu kan. Oh jalan lari jalan lari jalan lari gitu. Ini gitu mas. Berat tuh latihan deh. Berat. Itu pun... Gak saya tanya aja. Teman-teman saya pun juga hampir mutah-mutah semua di season. Latihan sampe muntah pernah tapi? Tapi... Vakti interval empat ratusan. Berarti empat ratus... Stadion itu... Sampai hampir mutah. Empat ratus stadion? Empat ratus meter. Keliling? Oh empat ratus meter keliling. Jadi... Bah kira-kira munang itu kan. Sudah kunang-kunang mutah-mutah itu. Kenai. Mas cindu luas. Sudah kunang mutah ya. Oke. Untuk next-nya nih ke depannya. Mungkin buat Mas Asis sendiri. Anak-anak kita kan banyak di pengajian. Di antren. Ya para santri juga. Ya pujisa silat tuh banyak banget gitu. Punya prestasi. Kita kan pengen nih Mas Hakim nih banyak nih. Yang ikutin Mas Hakim tuh banyak lah adek-adeknya. Apa yang mereka harus lakukan nih. Buat yang nonton. Atau mungkin para orang tua juga nih Mas Asis. Pengen banget anaknya punya bakat. Jadi... Gini ya. Jadi gampangnya gini. Kalau ingin jadi kayak mustakim itu. Jangan lihat manisnya. Dulunya perjuangannya dulu. Makanya... Semua itu... Seperti anak tanda. Step by step. Dia dulu juga... Mengalami kalas. Mengalami gagal. Mengalami sakit. Dan lain sebagainya. Dan sekarang dia... Ngambil buahnya. Jadi... Semuanya dari yang instan. Semuanya butuh proses. Jadi para orang tua... Kalau punya anak... Dia diarahkan yang baik. Jangan sampai dipaksa. Kalau kebanyakan itu... Orang tua mengikuti ego. Gak ngeliat bakat anaknya apa. Dia punya... Kemampuan di apa. Basicnya di apa. Ya pengen. Jadi mustakim sana. Gitu latihan gini gini. Belum tentu sanggup. Belum tentu sanggup. Basicnya masing-masing gitu kan. Jadi... Kalau dia udah tertarik di silat. Yaudah. Disupport. Dibantu. Gak harus langsung begitu ikut langsung juara. Apalagi yang usia masih SD, SMP gitu ya. Jangan terlalu berharap ke hasil. Dan hasil ya udah. Di SMA ke dewasa itu udah. Baru kejar hasil. Dia harus punya motivasi lebih. Untuk jadi berprestasi. Kalau di SMP, SD, SMP itu ya lebih ke... Basic ya. Jam terbang. Basic. Kalau kesenangannya anaknya ini juga kan. Iya. Gitu. Karena kalau misalkan dianya gak... Senang juga percuma kan. Percuma. Terpaksa apalagi. Dikasih materi apapun ya gak akan masuk. Ini kan ibaratnya kayak mas Hakim ini kan. Kutu buku tapi dikencang silat kan. Iya. Kisahnya bukan di matematika. Masa mohon maaf nih. Dulu katanya pernah disuruh nemenin Nazar juga. Lari katanya. Iya. Repotin dia ya Nazar. Suruh. Nelaktir-pelatihnya kan gak capek ya. Gak perlu bawa mobil dari sana. Saya aja yang gue. Tapi kan berkesan tuh. Tapi gak dibekil ini. Bofong saya nih pak. Saya sampai rumah. Dia masuk di kru sama wartawan. Saya gak peduli ya. Saya rumah tetangganya. Saya tiduran di situ udah. Terusnya sepeda. Sepedan saya dari coba tinggi di sana. Dia kalau berhenti. Mas kram-kram aku benerin. Coba dilihat aja di higiennya tuh. Oke. Kan udah dikeram mas. Pasti aku pernah tuh. Kalau udah ngunci gitu susah. Iya. Tuk gitu. Dibelokin teriak. Gak dibelokin gak sembuh-sembuh gitu kan. Yaudah. Ya itu punya kesempatan marahin saya itu pas itu. Masalah gitu. Jangan kebanyakan Nazar. Tapi nakotnya begitu bertarik Elvindal. Banyak yang doain. Capri menang. Nari aja di kesalahan tiga. Oke. Takim mungkin terakhir mau nambahin ya buat liners juga. Atau mungkin para atlet ini kan yakin para atlet silat. Para penggemar pencah silat semuanya nonton. Mau say sesuatu sama mereka. Atau mungkin ada mereka juga yang lagi berlatih untuk mengejar posisinya Mas Takim sekarang. Atau mengikuti posisinya Mas Takim. Silahkan Mas Takim. Ya untuk teman-teman semua. Untuk ingin prestasinya yang lebih tinggi. Jangan puas dengan prestasi apa yang kita dapat hari ini atau kemarin. Tetap semangat dalam berlatih. Tetap berdoa. Dan minta doa harus itu pada orang tua. Dan mudah putus asa. Ketika kita sakit. Ketika kita kalah. Tidak usah dibikirkan. Jadikanlah itu semangat, motivasi, dan campur buat kita. Untuk prestasi yang setingginya untuk ke depannya. Oke Mas Takim. Terima kasih. Salam-salam untuk keluarga. Selamat berbara. Terus mudah-mudahan Mas Takim. Medalinya yang mas-masnya makin banyak ya. Ya amin. Doain Mas Takim jadi peraih pencah silat Olimpiade pertama. Amin. Lainers terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau suka jangan lupa komen di bawah juga ya. Thank you bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.